Atau menyampaikan materi tentang sholawat Mungkin sedikit ya yang Anda sampaikan Mungkin ada dari sebagian non muslim Menganggap bahwa ketika kita menyampaikan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW Itu mereka menyangka bahwa Nabi Muhammad itu belum selamat Ngapain didoain lagi? Berarti Nabi Muhammad itu belum selamat Tapi dengan akidah kita Dengan pemahaman kita Bukan seperti itu yang terjadi Insya Allah Nabi Muhammad sudah diampuni oleh Allah segala dosanya Beliau maksum Dan jaminan surga juga sudah Dijaminkan oleh Allah SWT Akan tetapi Tuduhan Seperti itu adalah tuduhan ketidakmengertian mereka saja Jadi intinya Kita harus memahami arti dari sholawat itu sendiri Jadi sholawat artinya kemuliaan atau sejahteraan Atas Nabi Muhammad SAW Jadi Seperti surah Surah Al-Ahjab ayat 56 Inna Allah Malaikatu Yusollu Nala Nabi Hai orang-orang yang beriman Bersolawatlah kamu untuk Nabi Dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya Jadi Salawat disini adalah doa Bukan Bahwa Nabi belum selamat Tapi disini adalah doa Tapi sesungguhnya tidak bermakna seperti doa kita pada umumnya Bersolawat dari Allah Ini Allah juga bersolawat kepada Nabi Salawat Allah disini adalah Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad SAW Terus juga Malaikat Malaikatnya juga bersolawat Jadi solawat Maksud malaikat bersolawat kepada Nabi Yaitu Turut memohon ampunan kepada Allah Jadi Salawatnya para malaikat itu adalah Turut memohon ampun kepada Allah SWT Sedangkan salawat orang-orang beriman kepada Nabi Maksudnya Ucapan salam dan penghormatan Atas rahmat dan kesejahteraan Diberikan kepada Nabi Muhammad SAW Jadi Penghormatan kita Ucapan salam kita Penghormatan atas rahmat dan kesejahteraan Yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW Jadi perlu kita pahami bahwa Ayat Al-Ahjab Ayat 56 Quran Surat Al-Ahjab Ayat 56 Menegaskan bahwa Salawat itu adalah wajib bagi kaum muslimin Perintah dari Allah SWT Lantas Apakah itu berarti Nabi Muhammad belum selamat Ini yang Perlu kita Perhatikan Kesemuanya itu bukan berarti Karena Nabi Muhammad SAW Belum selamat Atau tidak mendapatkan keselamatan dari Allah SWT Jadi di Quran Surat Al-Fat Ayat 1 dan 2 Disitu Nabi dijamin Masuk surga Surat Al-Fat Yang artinya Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu Kemenangan yang nyata Supaya Allah memberi ampunan Kepadamu Muhammad Terhadap dosamu yang telah lalu Dan yang akan datang Serta menyempurnakan imatnya Atasmu Dan memimpin kamu Kepada jalan yang lurus Jadi insya Allah Allah sudah Memberikan ampunan Kepada Nabi Muhammad Terhadap dosa yang Telah lalu Dan yang akan datang Ini ketika Ayat ini disampaikan Pada Nabi Muhammad SAW Terus Dalam Surat Al-Mu'min Ayat 5-1 Sesungguhnya Kami menolong Rasul-Rasul kami Dan orang-orang yang beriman Dalam kehidupan dunia Dan pada hari Berdirinya saksi-saksi Hari kiamat Jadi Kita juga Mengetahui ya Bahwa para Rasul Rasul Allah Pasti selamat dunia Dan akhirat Tapi jaminan itu Tidak menyurutkan mereka Untuk Tetap taat Beribadah Kepada Allah Serta terus Memohon ampunan Kepadanya Jadi Nabi Muhammad itu Walaupun beliau tahu Ketika beliau sudah Mendapatkan jaminan Surga dari Allah Tetap beliau juga Menjalankan ketaatan-ketaatan Pada Allah SWT Jadi ada Riwayat Dirwayatkan oleh Aisyah R.A Sungguh Nabi Muhammad SAW Solat malam hingga Merkah Kedua telapak kakinya Aisyah berkata Kepada beliau Mengapa engkau Melakukan hal ini Wahai Rasulullah Padahal Allah telah Mengampuni Dosa-dosamu Yang telah lalu Dan yang akan datang Aisyah bertanya Seperti itu Apa jawab beliau Apakah aku Tidak ingin Menjadi hamba Yang bersyukur Jadi Rasulullah Solat malam Sampai mereka Bengkak Kakinya Jadi kata Rasulullah Apakah Aku tidak boleh Menjadi hamba Yang bersyukur Kalau kita mungkin Sudah dijamin Mungkin yang Misalnya Dengan Birokrasi Atau apa Yaudah deh Lewat jalan lurus Aja Itu kan jalan Sudah diampunin Gitu ya Kita udah Gak usah lagi Melaksanakan Apa Tapi Rasulullah Tidak seperti itu Dengan Ketaatan beliau Tetap Beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Fungsi Solawat Itu apa Mengapa Kita harus Ya Masih harus Berselawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu wa ta'ala Jadi Fungsi Solawat Itu apa Jadi Tujuan Allah Menyuruh Manusia Berselawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu wa ta'ala Yalah Agar umat Islam Seluruhnya Menaruh rasa hormat Kepada beliau Bagaimana Ya Ucapan Hormat kita Penghargaan kita Kepada Rasulullah Yang mana Beliau sudah Membawa Kehidupan Dari Kejahiliahan Dari Kebodohan Kepada Rahmat Pada Jaman yang Terang Benderang Dengan Wahyu Dari Allah Ya Mu'jijat Yang diberikan Allah Kepada Nabi Muhammad Yaitu Al-Quran Dan Hingga saat ini Kita Masih Bisa Merasakan Nikmatnya Keimanan itu Dan Sebuah Penghargaan Sebuah Penghormatan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu wa ta'ala Adalah kita Bersalawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu wa ta'ala Dan beliau Adalah Pilihan Allah Untuk menjadi Nabi terakhir Dan penutup Para Nabi Yang membebaskan Manusia Dari kehidupan Jalih Jahiliyah Atas perjuangan Beliau Umat manusia Bisa dihantarkan Ke alam Yang terang Benderang Kita gak kebayang Ya Kalau Nabi Muhammad Mungkin tidak Diutus Untuk Umat Islam Masih Kejahilihan Terus berlangsung Anak dikubur Masih nyembah Berhala Dan itu mungkin ada pergeseran-pergeseran setiap masa Dan kita sebagai umat Muslim Pembawa risalah Islam itu sendiri Kitalah yang akan memperbaiki Dengan Senantiasa Menjalankan Ajaran Rasulullah Sallallahu wa sallam Pergeseran-pergeseran Jahiliahan Jahiliah-jahiliah Baru Dan mungkin sekarang sangat Sangat terasa sekali Dengan Orang-orang yang memusuhi Islam Orang-orang yang Tidak ingin Islam itu berjaya Sekarang sudah nampak kepermukaan Bagaimana mereka Memusuhi Islam setendiri Seperti Siyah dan lain sebagainya Siyah sekarang sudah Begitu terang-terangan gitu ya Untuk menyudutkan Kita sebagai Muslim Jadi Fungsi sholawat disini Sholawat itu bukan hanya kita Lafadzkan saja Jadi Sholawat yang Semestinya Sholawat yang semestinya itu adalah Kita Menjalankan Ajaran Rasulullah itu sendiri Kalau ada orang yang Beranggapan Wah Dengan sholawat kita sudah Insya Allah Masuk surga ini Tapi tidak menjalankan Ajaran yang diajarankan oleh Rasulullah Bertolak belakang sekali Misalnya kita Disuruh Bekerja Karena kita Disuruh Memuja saja Atau Sajib untuk Mencukur jasa beliau Di masyarakat Medorin ini pun Kita melihat Mereka mempunyai Cara tersendiri Untuk mengenang jasa orang Yang menurut mereka Pahlawan Ada mungkin Yang membuat Patungnya Terbaru itu Ada patung Soekarno Di Bandung Terus juga Ada yang diabadikan Di Duit Jadi kalau Tanggal tua Pedang semua Diabadikannya tanggal tua saja Tanggal muda Baru itu Yang merah Pake peci Kalau Jumatan Bawanya yang peci Apa yang pedang Jadi Macam-macam Penghargaan itu Dibikinlah patung Dibikinlah Monumen Atau juga Diberi nama jalan Di Anjir itu ada Handil Dumanap Mungkin Menghormati Yang buat Handil itu Namanya Dumanap Jadi Penghargaan Penghargaan Seperti itu Mungkin di Kapuas ini Ada Cilik Ribut Jadi Penghargaan Dengan Bentuk-bentuk Seperti itu Untuk Menghormati Mereka Jadi Sedangkan Allah Memberi Petunjuk Kepada Kita Untuk Mengenang Jasa Nabi Terakhir Pahlawan Terbesar Dan terpuju Umat manusia Dengan Mengucapkan Salawat Kepada Beliau Nabi Muhammad Jadi Seandainya Allah Tidak Memberikan Contoh Dan Petunjuk Tentang Cara Mensyukuri Karunianya Yang Telah Diberikan Melalui Baginda Nabi Muhammad Tentu Akan Terjadi Macam Cara Dalam Mensyukuri Nikmat Tersebut Jadi Allah Sudah Memberikan Kepada Kita Tuntunan Bagaimana Kita Memberikan Penghargaan Kepada Nabi Muhammad Dengan Bersalawat Itu Jadi Kalau Tidak Diberi Tuntunan Itu Nanti Lain-lain Umat Islam Mungkin Ada yang Ngasih Sesajen Tumbal Ini Kepala Karbo Nabi Sajen Ini Susu Coklat Susu Putih Jadi Bukan Seperti Itu Tapi Allah Sudah Memberikan Tuntunan Kepada Kita Jadi Nanti Timbulnya Kalau Kita Mungkin Dulu Tidak Diberikan Tuntunan Seperti Itu Untuk Salawat Itu Seperti Apa Dan Sebagainya Nanti Kita Akan Dibawa Kepada Kemusyirkan Pengkultusan Nabi Nggak Mau Dikultuskan Bahkan Mungkin Dan Kita Juga Dilarang Mungkin Kemarin Ada Bab Akidah Yang Minggu Itu Ustadz Suryani Sampaikan Kita Juga Kuburan Nggak Boleh Kita Beribadah Di atas Kuburan Membuat Masjid Dan Sebagainya Untuk Menghormati Kuburan Itu Yang ada Di kuburnya Itu Yang tidak Dibolehkan Dan Kita Sudah Diberikan Tuntunan Yang jelas Untuk Penghormatan Kepada Nabi Muhammad S.A.W Oleh karena Allah Memberikan Petunjuk Al-Quran Dalam Hal Etika Menghormati Manusia Pilihannya Itu Nabi Muhammad Maka Umat Islam Mematuhi Perintah Tersebut Agar Tidak Terjadi Kekacauan Dalam Beribadah Kepada Allah S.W.T Jadi Fungsi Solawat Di Hadis Nabi Dari Anas Bin Malik R.A Berkata Telah Bersaudah Rasulullah S.A.W Barang Siapa Yang Bersalawat Kepadaku Satu Kali Saja Niscaya Allah Akan Memberikan Sepuluh Kesejahteraan Kepadanya Dan Dihapuskan Darinya Sepuluh Kesalahan Dan Diangkat Baginya Sepuluh Derajat Nabi Mengatakan Seperti Itu Barang Siapa Yang Bersalawat Kepadaku Satu Kali Saja Niscaya Allah Akan Memberikan Sepuluh Kesejahteraan Kepadanya Dan Dihapuskan Darinya Sepuluh Dan Diangkat Baginya Sepuluh Derajat Kadang Mungkin Ada yang Memaknai Hadis Ini Salah Kaprah Membuat Tim Solawatan Dibuatlah Tim Solawatan Dengan Meninggalkan Pardu Pardu Yang Nyata Itu Ibadah Kepada Allah Sampai Mau Solat Yamaah Juga Susah Karena Solawatan Yang Pakai Gendang Itu Belum Selesai Itu Yang Pemahaman Yang Salah Mungkin Memahami Hadis Ini Yang Jauh Dari Makna Hadis Ini Sebetulnya Atas Dasar Hadis Tersebut Maka Umat Islam Dimanapun Berada Selalu Membacakan Solawat Kepada Rasulullah Setiap Waktu Dalam Solat Setiap Kalimat Dengar Namanya Disebut Sebab Dengan Membacakan Satu Kali Solawat Kepada Rasulullah Maka Balasannya Adalah Mendapat Sepuluh Kebaikan Dan Dihapuskan Sepuluh Keburukan Siapa Yang Tidak Mau Dengan Demikian Keberadaan Nabi Muhammad Sebagai Utusan Allah Sungguh Membawa Berkah Dan Rahmat Bagi Umatnya Sebab Dengan Bersolawat Kepadanya Satu Kali Saja Akan Memperoleh Pahala Sepuluh Kebaikan Dan Menghilangkan Sepuluh Keburukan Jadi Intinya Solawat Kepada Nabi Itu Kembali Kepada Diri Kita Solawat nya Yang Sesuai Dianjurkan Oleh Allah Subhanahu Dalam Asofat Ayat 180 Dan 183 Artinya Mahasuci Tuhanmu Yang Mempunyai Keperkasaan Dari Apa Yang Mereka Katakan Dan Kesejahteraan Dilimpahkan Atas Para Rasul Dan Segala Puji Bagi Allah Tuhan Seru Sekalian Alam Jadi Untuk Para Nabi Yang Lain Pun Ada Solawat Ada Solawat Dan Mungkin Kita Dalam Solat Juga Senantiasa Bersolawat Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Tahiyat Kita Pas Tahiyat Jadi Itu Fungsi Dari Solawat Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Mungkin Itu Topik Lidah Wassalamualaikum W.W.W.W.W.W.